Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 maka kuncin dia akan anggap sebagai mendapatkan rasa yang amat sangat nyaman yaitu rasa dengkur orang bilang rasa pur rasa thrill atau suara cirak, atau bahkan dia memberitahu ini adalah salam rasa nyaman yang ditunjukkan dengan dengkur itu pun juga bagian dari menilai sesuatu yang di dalam kesehatan even optimal, kemudian suara yang dihasilkan pada saat open close mouth cara meong yang pendek long meong kemudian female call untuk kucing yang jantan, dan mowel, atau suatu yang menyeringai atau membesarkan volume suara kemudian suara yang dihasilkan saat open mouth, jadi hal ini bisa dikenali oleh dokter jika dokter mengenali pasien sangat panjang dan tidak hanya segera, atau cerita dari owner yang misalkan dia bercerita bahwa dok kenapa kucing saya meongnya menjadi aneh maka lihat pada tiga titik ini apakah ini ada close mouth open close mouth atau open mouth kemudian sinyal bau, kucing memiliki penanda atau meninggalkan demarkasi bau yang diremparkan ke lingkungan hanya untuk mengatakan bahwa dirinya berada dan menguasai area tersebut sinyal bau ini di lepas oleh urin dan lebih banyak disebut sebagai training yang dikeluarkan untuk kucing khususnya ini bisa hilang jika ada kucing lain yang datang kemudian mencium aroma kucing yang sebelumnya dan dia kembali meninggalkan, melawan dan mengeluarkan sinyal bau maka ini adalah sebuah tanda untuk perkenalan, untuk bertanda, untuk peran gitu pada sisi pada sisi lain kucing yang sering, yang terlalu sering pun bukan tentang ketakutan tapi bahwa daerah ini harus dia selamatkan untuk milik dia maka kucing mengeluarkan training berikutnya adalah tentang tidak laku learning behavior kucing memiliki insting untuk belajar dalam rangka mempertajam dan menyimpurnakan insting alaminya dan sisi pembelajaran dia adalah trial and error bukan trial by error trial and error dia memiliki insting sendiri yang dia gerakan sendiri tapi begitu melihat temannya cara makan, cara lari cara menyeringnya cara membukukan badan untuk bergulai membalingkan muka mengangkat ekor dia akan melihat sebentar saja dia cukup dengan belajar dan dia langsung mati diri dengan bahwa itu adalah milik dia yang harus dia kuasai dan bisa juga dia tidak tertarik untuk belajar sehingga disebut sebagai pembelajaran trial and error selanjutnya adalah sifat kucing yang pemburu dibandingkan terhadap sifat kucing yang memang dari kecil sudah sangat ada di dalam rumah tangga secara alami alamiahnya kucing adalah pemburu mangsa dan setelah adaptasi ke rumah berhasil maka dia mangsa yang diburu ada di depan mata misalkan kecewa cicak ataupun kata kecil yang dia tangkap dengan kakin cukup tak harus melibatkan mulut untuk menangkapnya perubahan-perubahan dia lakukan jadi dengan trial and error kemudian grooming dia jangan pernah dilupakan jangan pernah ditinggalkan jangan pernah jauh dari perhatian bahwa 8-10% keseluruhan waktu hidup kucing itu untuk grooming dan ada juga misalkan dia sifatnya adalah berlebihan over grooming terkait dengan penyakit atau sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya dan di tempat-tempat tertentu yang kudingnya multi-catch biasanya akan terjadi oleh grooming yaitu saling menyilati temannya sendiri memperbaiki rambutnya membersihkan dan grooming behavior ini harus diperhatikan ketika pasien yang terkait dengan topik ini datang dengan cerita yang suka grooming di daerah pantat suka grooming di selangkangan atau di daerah perineum ini harus menjadi perhatian bahwa disanalah latar ketidaknyamanan itu dan kucing secara umum soliter dikandakan 100% karena kucing bisa hidup setelah lah dan mampu beradaptasi sebentar pun sudah ditinggal oleh induknya dan dia berjalan dengan kekuasaannya sendiri untuk soliter namun jika dengan contoh sebagai dapatan atau sesuatu yang dia perlu secara alami kucing memiliki sifat agresif hal yang normal 85% jika para koledang mendapatkan bahasian dengan tingkat ketenangan yang luar biasa tinggi atas ekor itu adalah kebahagiaan tersendiri karena hanya 15% dan salah satunya yang pernah ada di rumah prata adalah kucing jinan tapi rata-rata siapalah bahwa kucing memiliki tingkat agresif yang tinggi sampai dengan 85% nah perubahan-perubahan biaya-biaya yang saya ceritakan tadi ya justru menjadi pertunjul ketika kita masuk ke wilayah wilayah terkhususun berubahan nafsu makan kucing mengikip memakan sesuatu yang tidak pada tempatnya yang ya bukan kewajimannya disuruh juga sebagai kita juga bahkan perubahan nafsu makan bentuknya adalah penurunan nafsu makan amat sangat jarang kita melihat perubahan kucing yang sifatnya makan jadi ganas kecuali atas sesuatu yang sifatnya diabetes melitus yang tidak terkait dengan drastus urinarius perubahan berikutnya adalah perubahan dalam vokalisasi tidak ada sesuatu yang mengganggu kenyamanan dia keamanan dia yang tiba-tiba kucing melakukan perubahan perubahan vokalisasi kalau kita tadi mempelajari vokalisasi yang muncul pada saat open mouth close mouth atau close open close mouth jangan perhatikan bahwa apakah diantara tiga itu masih ada perubahan vokalisasi lain dan itu harus diperhatikan sebagai masukan dan berikutnya adalah perubahan pada penandaan orange playing yang terbiasa hanya satu kali yang lainnya tidak tahu tiba-tiba terlalu amat sering dia meninggalkan apa namanya tanda penanda atau spraying pakai tanda yang sudah lazim dia kenali dan dia tinggali itu adalah sesuatu perubahan dia-dia juga sedangkan yang terakhir adalah perubahan pada kebiasaan grooming meningkat atau menurun sama sekali memang dia tidak memiliki aware atau kemudian atas kemauan dan kemampuan melakukan kinergi namun demikah secara umum kucing memang memiliki insting untuk melakukan pembersihan diri dan perubahan yang terakhir adalah aktivitas urinasi yang nanti akan bergantung dalam satu sifat yang terkait dengan tanda-tanda klinis dari FUS yang kedua adalah kontrol syaraf atas mekanisme mix ada dua fase utama mix yaitu fase penyimpanan urin dan fase pengeluaran urin yang pertama adalah fase penyimpanan pada bunga turin bekerja sebagai reservoir dan urethra tertutup pada fase pengeluaran sebaliknya adalah VU bekerja sebagai pompa urin berkontraksi saat yang bersama spinter urethra terbuka nah kedua fase ini tergantung pada jalur sesim syaraf pusat dan sesim syaraf peribet secara sederhana saya ceritakan kembali untuk pengingatan bahwa fase penyimpanan atau fase pengisian pada fase ini aktifasi reseptor peredangan di dinding VU menyebabkan peningkatan torus urethra yang sebabnya mengerut mengunci menutup dan terlaksasi otot-otot detrusor fisikal melalui jalur jimat titik maka urin warmbes masuk dari urethra menuju ke VU dengan mudahnya tambahan ini menceritakan sesuatu yang apa namanya memahatkan diri kita sendiri bahwa syaraf-syaraf hipo kaslikus dan syaraf-syaraf kudemer pekerja untuk menemani sifat pergangan pergangan ini yang dilakukan oleh fase dalam fase penyimpanan atau penyimpanan pada saat ini pada fase fase ini yang berguna adalah syaraf simpat pada fase pengeluaran atau fase pembuangan atau disebut sebagai eksplorsi selama fase pengasuman atau fase amiksi ini reseptor peregangan mengiringkan sinyal melalui serabut meling dari nervus pelvicus ke porda spinalis yang di dalam gambarnya bisa diberikan kode L merujuk ke cranial ke arah ponting miturism center efeknya adalah ototode trusor dan sphincter fisika berkontraksi dan otot-otot letra relaksasi dan jika tadi dalam konteks saya kembali kalau disini adalah ponting storage center ada di otak sama disini yang berkerja adalah ponting miturism center saya kalau simpatis yang menemani efektor berasal dari masyarakat pusat untuk melakukan tiba-tiba kompresi atau kontraksi dari kantong kelinian dan pembukaan dari uretra atau pelemasan relaksasi uretra tapi disini relaksasi ada tiga hal yang berdasarinya yaitu perubahan tinggal laku ucing dari pakan biar pakan yang berprotein tinggi menghasilkan saturasi urine sehingga menimbulkan terbentuknya kristal dan urulit dan juga ketika adalah stres atau dengan rasa sakit yang menstimulasi aktivitas sistem serat simpatis menginduksi pelepasan katekolamin dan katekolamin inilah yang menyebabkan desensi desensitisasi fungsional pada alfabular adrenor reseptor kantong dan inilah yang meningkatkan respon inflamasi stres menginisiasi peradaan oleh dua jalur jalur yang pertama jalur pelepasan norepinegrin menstimulasi pelepasan prostatlandin dan respon inflamasi yang kedua juga peningkatan kortisol kortisol adalah stres sehingga menstimulasi pelepasan mediator inflamasi menginduksi safe fiber berlampak pada peningkatan probabilitas uro telia kemudiannya ini bekerjasama menghasilkan suatu perubahan seperti gambar yang tadi dikesankan bahwa dinding VU yang tidak lapis akan ditembus oleh kegiatan kegiatan ini dalam bentuk perbarangan sehingga tampil respon inflamasi patrofisiologi klasik vilain urotic syndrome atau vilain lower urinary tract disease pada contoh yang sangat mudah dikenali adalah vilain idiopathic cystitis atau terkadang ada juga menyatukan nama ini menjadi vilain idiopathic interstitial cystitis ini bahasa sederhana memudahkan kita memahami bagaimana sensitivitas suatu fisika urinaria muncul atau terjadi oleh operasi dari kejadian vilain idiopathic cystitis atau FEC dari sensitivkeit atau kucing yang sangat responsif terhadap lingkungan bahkan overresponsif stimulasi lingkungan diterima oleh sensory neuron lalu diteruskan ke spinal cord berlanjut diteruskan ke sensory input menuju locus surrelus hingga ke higher centers di sana di CMS lalu berjalanlah efektor atau perintah-perintah nah gambaran jenis yang muncul dari kondisi ini adalah incontensi urini berarti surya di surya serang uria dan hematuria kalau kita semuanya berlainnya tahu bahwa tipe ini sangat-sangat mudah diterima difahami jika kucing pada posisi kesan menghadirkan tanda klinis incontensi urini adalah salah satu terkuat tipe-tipe kucing yang menderita atau sudah menderita pilihan hidup di cystitis dan inilah cerita kenapa kucing selalu juga meninggalkan banyak sekali urin kecil-kecil yang terputus-putus tidak sederhana jumlah besar dan biasanya kucing yang sangat luar biasa tidak nyaman terhadap lingkungan yang dia sedang tinggali berikutnya adalah contoh yang sama memahamkan diri pada konteks jika ini adalah saya katakan yang gambar A nya adalah normalnya dinding fisika urinaria dengan tiga lapis dan sensori nerfnya dan urin sangat mudah untuk dipumpa keluar pada konteks ini dalam situasi peradangan dimana kontribusinya adalah antara fisika urinaria syaraf dan stress menghadirkan suatu bentuk perubahan-perubahan yang sifatnya mengganggu wilayah GAK atau glikoaminoplikan dan ini menjadi rusak urin yang semula hanya berputar di permukaan sebagiannya menghadirkan suatu perbaran atau menyebabkan pancingan perbaran karena urin memiliki PH yang cukup besar untuk melakukan perusahaan di sini dan hadirnya selmas cukup memberitahu bahwa ini adalah suatu keadaan stress dimana kortisol pun mulai berperan tinggi topik terakhir penutup adalah tentang pengalaman praktek saya sendiri terkait juga tentu saja digaitkan juga dengan beberapa referensi dari luar namun fokus yang saya sampaikan adalah apa yang terjadi di klinik sedewa-dewa dan kawan-kawan kita bicara dengan tentang juga philineurologic syndrome nama lainnya adalah FLUTD bisa yang dikelombokkan dalam ureter VO dan uretera jadi masuk ke dalam ureter namun di sisi lain ada yang kanada sentris pada umumnya ginjal dan ureter jadi satu upper kemudian yang VO dan ureter adalah lower tidak ada masalah di antara keduanya FUSH atau wilayah neurologic syndrome itu merujuk kepada gambaran klinis sedangkan FLUTD atau FLUTD merujuk pada disorder organ tidak dipertentangkan tidak merupakan suatu bentuk yang sifatnya kontradiksi jadi kalau kita membicarakan FUSH yang sedang kita hayalkan adalah gambaran-gambaran klinis yang menunjang jika kita berbicara tentang FLUTD tentu saja masing-masing bagian dari FUSH dirangkum dipelajari satu persatu tentang organ sequence dari organ di klinis saya kasus yang muncul dalam dua tahun terakhir meskipun tahun 2019 masih belum penuh koleksi kami 2018 kami mengatakan menangani 45 kasus FUSH dan 2019 sampai dengan bulan April kami menangani 20 kasus FUSH pada umumnya dalam beberapa informasi literasi FUSH atau FLUTD kekuatan utama merupakan prosentase terbesar adalah kucing yang menderita V-line idiopatik sisitis kemudian urolithiasis dan urithraplak ini adalah tertinggi kemudian urinary tracking continence atau urinary infection atau UTI dan ini adalah deniferensi kemudian ada lagi yang masuk ke kelompok lain-lain anatomi defect neoplasia yang melibuti 0,0 segala persen kejadian bahkan temuan ini misalnya adalah temuan patologis kemudian adalah behavior disorder yang menunjang salah satu dari kasus diatas diatas oleh Nelson Kudo 2009 gambaran umum yang pasien-pasien yang hadir saya koleksi sekaligus saya cocokkan dengan beberapa literatur di kanan adalah contoh gambar saja secara ekstrim bahwa tipe kucing yang bercingkat dingin kencing meninggikan punggungnya atau arkusnya ditinggikan dengan ekor yang ditebakkan ke atas wajah yang menjeringkan menjadi tidak nyaman untuk ekspulsi urin pada umumnya adalah gambaran yang bisa dilihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan praktus urinarius gambaran umumnya adalah polagis uria disuria serang uria hematuria urinasi pada tempat yang tidak semestinya absorksi oretral parsel ataupun total pembesaran kantung kemi dehidrasi vokalisasi saat urinasi overcruming pada area perinium dan beberapa dajara klinis sistemik lain yang mengganggu menelengkapi pengambilan keputusan diagnosis vomitanoreksi dan lepati ini tidak muncul hanya pada satu pasien dengan satu kejadian push bukan ini adalah sekelompok dari sindrom yang tampil sebagian besar adalah muncul dari variasi yang ada di dalam kumpulan-kumpulan tanah yang kami sampaikan prevalensi dan predisposisi prevalensi menurut kurdo dan nelson 2009 rata-rata kurang dari satu persen dari total populasi kucing menderita pus sedangkan pada keks program pransif bila show bacanya 2019 1 sampai 5 persen dari total populasi kucing sedangkan predisposisi yang utama adalah rata-rata pada jantan lebih sering muncul kejadian di sini dibanding pada kutina dengan alasan utama adalah kuritra yang lebih panjang dan diameternya lumayan lebih sempit dibanding pada kutina sehingga lebih banyak konkurman yang tertinggal di sana untuk bertumpuk menghasilkan suatu hambatan umur 1 sampai dengan 12 tahun berata-rata 1 sampai 6 tahun jadi antara young sampai dengan middle age yang menghadirkan kondisi-kondisi 100 renas kemudian old bitch tidak ada yang spesifik hanya jika di koleksi di klinik kami kebanyakan kucing lokal yang berat badan menuju angka-angka tinggi kemudian persian dan lifestyle salah satu pola merawat atau memelihara kucing kucing dengan layanan yang sangat prima overweight BCS nya di atas 5 itu yang sangat sering tampil kalau di programkan mungkin mencurigai kucing itu jika datang ke klinik dengan berat badan kurang lebih 4 10 kg tapi ini adalah di luar menggun menggun tentu saja lebih tinggi kondisi tapi kalau umum saja di luar menggun yang keras besar 4 atau BCS nya BCS nya di atas 5 kucing yang tinggal di dalam rumah yang hanya bersantai-santai di depan TV di atas sofa di meja dan pemberian makan lebih itu karena sering ditinggal bekerja disisakan makan besar dalam jumlah besar di piringnya dan seringkali adalah makan kering dan pemeliharaan jalan kandang ini adalah contoh-contoh dari konteks predisposisi keadaan di luar dari yang terbiasa adalah sex, age dan break pada namunnya adalah life standard diagnosis tidak ada SOP yang mengantarkan kita pada penyebutan tunggal atau gold standard yang utama adalah anamesis bahwa tingkah laku miksi kucing saya akan terus diperhatikan bahkan gelisah terutama pada saat mengambil posisi miksi itu sudah dicurigai sebagai awal dari owner datang kepada klinik untuk minta jawaban ada apa dengan pipisnya atau kadang-kadang keluaran owner yang sangat prima adalah bau luar biasa dan hewan kencing di sebarang tempat tidak terbiasanya di liter tapi di luar liter atau peri urea pipis berdarah padahal menituluhkan atau berpotensi berposisi pipis tidak keluar sudah disuria seringkali juga sering kencing pola disuria atau sama sekali tidak ada urinasi aneurysis atau kencing dengan menyeringin nangis selang urea dan teracak-acak di banyak tempat yang disebut sebagai beri urea ini adalah aneurysis yang banyak sekali klien datang ke tempat praktek dengan keadaan demikian physical exam rota-rata bervariasi dari tidak ditemukan gejala sampai dengan short sepsis dan temuan klinis yang muncul seperti tadi ditambah dengan beberapa kasus yang kami dapatkan adalah pasien pada umumnya datang ke klien dengan kondisi hipotermia atau badan yang berbau urinasi tidak ada grooming sama sekali dan sampai dengan lateral rekomensi artinya menuju kepada stupor atau koma kucing ini tampil sebagai penamanya keadaan yang sangat ekstrem ke tempat praktek di luar dari tanda klinis koleksi yang ada dan kebanyakan begitu datang di atas meja dalam posisi lateral rekomensi hanya dilirik di daerah physical rune sudah cukup bahwa ini sesuatu yang tidak beres dengan kantong kelihnya urinalisis setelah didapatkan urin baik itu melalui banyak jalur yang untuk mendapatkan analisis pada umumnya tes-tes urinalisis semi-kuantitatif banyak diedarkan yang 9 sampai dengan 14 parameter dalam kolom kotak-kotak kecil bisa digunakan pada umumnya begitu dicobakan di uji urinalisis semi-kuantitatif tidak mendapatkan gambaran spesifik kasus-kasus hematuria protein uri dan kristal uri serta pH yang tinggi memberikan kesan adanya urolidiasis kasus-kasus dengan hematuria pioria protein uri memberi kesan kepada kemunculan vilain ideopatik sis-kasus-kasus pemerasian radiografi pada umumnya adalah sangat relevan lebih relevan dibanding menggunakan USG penambahan dinding VU baik melipat atau volikularis versus berbungkul atau poliposa sarang-sarang di daerah di dalam fisika urinal yang hyperopacity menunjukkan adanya urulid baik itu tunggal maupun kumpulan urulid fisika penuh distansi maksimal sesekali ditemukan urulid di urethra proximal itu menunjukkan jika ada urulid itu saja adalah absorpsi dari segi batuk-batuk yang pada kucing tertinggi adalah kalsium oxalat tinggi sekali kecil menunjukkan pada urethra sudah menunjukkan adanya sesuatu yang emergency pada USG pada bomnya juga digunakan untuk mengevaluasi fisikaboli masa-masa lesi di sana karakteristik dinding fisika urinal dan blood clots yang muncul menggunakan USG dapat dilihat gambaran-gambaran menunjukkan perubahan normal dari ruang dalam fisika urinal dan kontras sisografi lebih detail sering kadang-kadang kita ketika pemilik masih bertanya banyak hal tentang kualitas dinding dan kita melakukan kontras negatif dan mengeluarkan seluruh urin setelah berhasil kemudian memasukkan udara dan diputuk ulang namun lebih baik ini digunakan ekstrim untuk informasi dibanding menggunakan wesi karena detailnya lebih terbaca ketika otas negatif dilakukan sistem kopi tidak pernah dilakukan di klinik kami tapi ini adalah menunjukkan sebagai endoskopi untuk urusan kantong tome kemampal tidak lakukan di tempat unik hanya bisa dilakukan pada betina alat khusus dan kecil sekali apa namanya transisernya dan pada jantan dengan menyayat atau melakukan sayatan perineal retroskopi untuk suatu informasi detail yang luar biasa bermanfaat untuk pengetahuan visualisasi dari lumen VU terkambalkan dengan jelas menggunakan jelaskomi tentu saja karena dia adalah optik sehingga gambaran ini sangat mendukung pernyataan-pernyataan tentang kualitas mukosa dari fisik kardinarian terapinya pertimbangan dari 63 kasus klinik tiga kausa besar dengan lurutan adalah yang pertama siskitis atau vilain infeksi idiopatik siskitis ultra obstruction atau obstruktif uropati dan urolitis sampai dengan kristal uli dan merupakan kristal agregasi ini adalah hal yang barangkali berbeda dengan apa yang terjadi di berita-berita internasional seminar-seminar yang menghadirkan tamu dari luar negeri tata urut yang kami dapatkan dalam konteks ini adalah nomor satu dan dua yang tertinggi yang dapat kita lakukan kemudian yang ketiga adalah kristal urian yang belum sampai kepada uru pemumpukan bakteri tidak dilakukan dalam klinik kami namun secara teori lalu luninary tract infeksi itu disebabkan oleh E. coli dan enterococcus fekanis jika kita menuju bahwa jika terdapat suatu hantaran menuju pada diagnosis dari FEC pada umumnya yang kita dapetin bahwa E. coli dan enterococcus adalah dominan pada konteks ini kita sepakati dan penerangan pertama penerangan pertama atau first aid adalah melakukan uretral massage nanti di akhir acara ini dalam konteks yang menjawab kami sampaikan satu video tentang uretral massage dan matipulasi untuk pelancaran miksi dan apa namanya teknik uretral massage ini telah disampaikan dalam satu seminar di FAVA 2018 kemarin oleh kolega kami dan ini sangat menghasilkan kurang lebih keberhasilan 60% total kasus yang menggunakan uretral massage sebelum terlanjur nanti fatal melakukan katedrasasi ataupun dengan pembiusan kami mengurangi tindakan-tindakan yang membahayakan hewan dan katedrasasi adalah ujung tombak terakhir dari kedagalan uretral massage karena yang uretral obstruksinya sangat totaler atau totalitas tentu katedrasasi pun kadang-kadang tidak berhasil maka pembiusan dilakukan secara mungkin tindak pembiusan dihindari oleh karena itu nomor dua ini kami utamakan untuk memperbarahkan area lumen uretra sehingga batu-batuan atau grisal-grisal yang mengendak keras bisa lepas dari mukosa kemudian jatuh katedrasasi juga menolong untuk mendorong ke dalam ruang fisika revisi videopatik ataupun interstisial rekomendasi memo ini harus diperhatikan dikembangkan oleh Tuffing Ternator 2006 dan diperbalikan tahun 2012 dan sangat dipakai ini adalah informasi tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh owner atau sewanya setelah didiagnosis untuk mengikuti prosedur apa yang sebaiknya dengan lingkungan sehingga kucing tidak mudah secara stress untuk menghantui adanya apa namanya kondisi idiopatik sisi seperti terangkan di muka tadi bahwa stress PU dan syaraf sangat dominan untuk menghadirkan suatu kondisi idiopatik sisi sehingga stress dengan rekombinasi memo dikurang-kurangi dalam banyak hal memberikan kesuksesan yang luar biasa kecuali ada UTI atau unary tract infection maka pemberian antibiotika pada VIK ini tidak diperlukan jika diperlukan adalah hanya antinyirinya saja karena luar biasa kesakitan di daerah VU karena otot polos maka diberikan bufenorfin dan dicampur dengan AC AC promazin 2 setelah berikan orang saya tidak pernah menggunakan bufenorfin tetapi ACP saya berikan sudah cukup untuk memberikan penurunan rasa sakit yang prospektif tentu saja izinkan saya menggarisbawahi di klinik saya bahkan referensi pun sudah mulai terbuka bahwa meloxicam dan ketoprofen boleh digunakan dan dapat digunakan untuk uji meskipun apa namanya secara laporan meloxicam kecil sedikit sekali diceritakan tentang efekasinya namun ternyata tidak ada penolakan penolakan atas penggunaan meloxicam ketoprofen atau keraguna kecuali meloxicam dipergunakan dengan ketoprofen jika hewan diikuti sakit atau apa namanya penyumbatan urethra total dan mengantarkan kepada penurunan fungsi ginjal atau rancu filtransi kelimin maka meloxicam ketoprofen hati-hati dipergunakan amitriptilin amitriptilin adalah amitriptilin itu adalah antidepresan saya tidak banyak menggunakan amitriptilin karena saya bebaskan hewan depresi karena setelah saluran urethra terbuka hewan tidak lagi depresi karena dia ada kelegaan dominan urethra obstruction atau plak atau sumbatan urethra pertimbangannya adalah 10-20% pasien-pasien datang ke klinik di kanada dilaporkan ada abstrak urethra atau pelaku urethra sifatnya idiopatis segala selalu dikategorikan sebagai kegawat daruratan 2x24 jika tidak adalah fatal fokus ke pembukaan sumbatan fungsi kenyal sebagai prognus dan pembentukan sumbatan dapat telah jadi karena precursor menghasilkan bertemu dengan matrips mukoprotein yang kristal urea sebelum ketika menjadi kristal sebelum menjadi batu bertemu dalam pantom kemik menghadirkan matrips kristal dan ini ukurannya bervariasi yang bisa bersama urethra keluar kemudian menyumpah atau menyumpah di daerah urethra saya kembali kepada contoh site mundur bahwa ini adalah contoh-contoh dari gambaran mikroskopis koleksi klinik kami dari batuan yang bahwa perhatikan adalah yang bapak-ibu perhatikan ini adalah kristal kristal ini kristal lonjong dan ini adalah kristal kristal bulat sebagian bervariasi yang dibutuhkan identifikasi apa namanya jelas sedikitnya bahwa kausa utama jika itu kristal untuk menuju batu adalah kalsium oksalat ini adalah kalsium kristal 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 ini adalah struphide ini kecenderungan adalah oksalat obat-obatan pemijatan uretra meromal supialisasi atau uretra malasasas dilakukan antibiotika kantong pemai yang dipakai adalah sangat disarankan diantara doksisiklin terukuran trimitropin dengan glabulina dan antiradang antinyering steroid dan non-steroid jangan bervariasi tak serah bagaimana apakah ingin menggunakan non-steroid atau ingin non-steroid ingat dalam konteks terapi yang sifatnya relatif steroid ini antiradang steroid digunakan hanya berbarengan dengan antibiotika kemudian antimuta apapun antimuta yang dipergunakan kemudian perbaikan fungsi radu belum beroleh apa namanya filtration rate dan jika pemijatan ini gagal maka tonket diberikan dipasang selama 3-4 hari flushing PU dan LACL setiap hari 1 kali per hari diambil kurang lebih 15-30 sisi kemudian masang lagi katheter enterabena katheter untuk infus segala infus obat dipancing dimasukkan intravena semuanya anti-radang anti-nyeri anti-muntah berbekan fungsi dan antibiotika blood spectrum contoh kami sudah melakukan massage tapi nanti videonya di belakang kami melakukan massage urethra untuk peneluaran yang sifatnya total maupun partial urethral plug referensi yang kami gunakan untuk memberikan penjelasan hari ini dalam seminar hello hello head id saya akhiri untuk saya kembali kepada moderator dan nanti ada dalam konteks tanya jawab ada video dan selamat oke assalamualaikum wabarakatuh ini tadi barusan kita putar rekaman dari webinar kita yang telah kita selenggarakan 2019 kemarin oke sahabat hello semuanya ini kita sedang trial untuk membuat hal fat tv dan mudah-mudahan ini kita lancar kita akan coba putar edukasi-edukasi terkait dengan kedokteran hewan dan mudah-mudahan ini menjadi satu subaksi kami untuk bisa berbagi dan sharing dan sharing ilmu untuk para kolega semuanya yang ada di daerah maupun di ilman saja untuk selanjutnya kita akan coba putarkan untuk webinar yang terima yang terdahulu terkait dengan akupuntur ini sekalanya rekaman saja mohon sebentar kita kita siapkan selesai saya belajar saya belajar dokter Mojono disitu akupuntur kita masih belajar ke paksi waktu itu paksi itu persatuan akupuntur seluruh Indonesia dan dari situ kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan webinar maaf kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh hidami himpunan dokter akupuntur medik jadi masih mengikuti kegiatan-kegiatan akupuntur manusia pada saat itu dan pada saat tahun 2011 saya mendapatkan kesempatan untuk apa namanya itu belajar akupuntur yang khusus hewan waktu itu di Wasafa di Jeju nah selanjutnya Alhamdulillah tahun 2015 CIS itu mengadakan kursus continuing publication tentang akupuntur kursus hewan dan saya himpunnya baik saat ini yang saya ingin berbagi adalah basic dari akupuntur secara umum ya yaitu akupuntur pada hewan kesayangan saya mulai ya aku akupuntur pada hewan kesayangan disini yang tadi jadi sebelumnya saya belajar tentang akupuntur hewan ini di acara iwasafa di Jeju tahun 2016 di hype dulu yang nah lanjut ini waktu saya mengikuti wasafa disitu ada tentang ilmu akupuntur hewan saya masuk disana bersama dokter hari dari pb sama dokter hanggi dari rshj waktu itu kemudian yang ini di tahun 2015 ini saya belajar akupuntur dari CIS itu mengikuti kegiatan continuing education small animal akupunktur nah ini yang sesion 4 bersama dokter hang wenzhen dari CIS itu dari taiwan nah ya ini saya ingin memperkenalkan inilah dokter sen wixing si yang terkenal dengan buku-buku tentang akupuntur dan beliau merupakan founder dari presiden CIS itu tradisional Chinese medicine yang yang ini adalah pada saat saya mengikuti ke wasapa di Thailand tahun 2015 sedangkan yang ini adalah waktu pas seminar yang pertama session 1 2 waktu itu di Bali nah mengenai akupuntur itu sendiri ya sebetulnya akupuntur itu termasuk dalam bagian dari TCPM TCPM Radisional Chinese Veterinary Medicine ini merupakan bagian yang penting dan unik ya di TCPM sendiri merupakan modifikasi dari modifikasi dan adaptasi dari pengobatan masyarakat pengobatan China kuno ya Radisional Chinese Medicine yang diaplikasikan pada hewan dan itu sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu gitu di China sendiri untuk TCPM pada saat itu lebih banyak dipraktekan pada hewan-hewan domestik kemudian masuknya TCPM ke dunia barat kemudian barulah disitu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern nanti kita akan pelajari tentang sejarah dari akupuntur itu sendiri dari TCPM itu sendiri kemudian untuk TCPM sendiri pada awal masuk mungkin sama seperti ketika akupuntur masuk di Indonesia ya jadi pertama itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan metode pengobatan sistem barat dan ini pun di barat juga sempat antara TCPM dengan Western Veterinary Medicine itu seperti terpisahkan oleh jurang yang dalam pada saat itu namun setelah semakin banyak orang yang kemudian mempelajari terus juga semakin mendalam nah akhirnya ternyata itu bisa dengan prinsip pengobatan TCPM dan perkembangan teknik dengan alat-alat yang lebih modern itu bisa dipombinasikan gitu dan sebetulnya pada intinya memang tentu saja baik itu TCPM maupun Veterinary Medicine itu mempunyai tujuan yang sama itu bagaimana caranya untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan disini saya membuat perbandingan antara pengobatan tradisional Chinese Veterinary Medicine dengan Western Veterinary Medicine yang pertama kalau untuk Western Veterinary Medicine sendiri itu kan kalau kita misalnya melihat pengobatan itu kan ada sistem SOP yang berjalan pada saat itu nah apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan SOP nya gitu ya itu maka terjadi suatu masalah nah seperti itulah ya versinya Western ya jadi lebih percaya kepada kontrol dan mekanisme seperti itu sedangkan di TCPM sendiri lebih percaya kepada keseimbangan keseimbangan karena TCPM itu kan lebih melihat secara holistik secara apapun dan sifatnya ini ya energi perjalanan energi kalau misalnya ada ketidakseimbangan dalam tubuh maka terjadilah yang namanya suatu penyakit nah untuk di Western Medicine sendiri menganalisa suatu penyakit contoh misalnya kita menghadapi kasus parvo ya dengan gajalah muntah diare pada awal hewan itu datang itu kan kita melihatnya ini hewan muntah diare arah penyakitnya kemana jadi akan dianalisa dilakukan suatu proses proses dari mulai pemeriksaan diakbosa yang dengan menggunakan mungkin ada cek darah kemudian juga mungkin dibutuhkan USG radiologi sampai menemukan spesifiknya atau misalnya dengan test kit ya test kit misalnya sampai dapat spesifiknya penyakit parvo seperti itu nah jadi kalau untuk Western Medicine melihatnya penyebab penyakit itu seperti agen infeksi atau misalnya ada gangguan enzimatik dalam tubuh atau racun seperti itu kalau TCVM melihatnya suatu penyakit itu apabila suatu aliran energi di dalam tubuh itu mengalami gangguan maka terjadilah di daerah yang misalnya ada suatu blokade energi bagian bagian tersebut tidak mendapatkan supply energi sehingga menjadi lemah nah bagian tersebutnya menjadi penyakit jadi mengalami penyakitnya dengan adanya gangguan pada sistem aliran energi nah kemudian untuk di DCVM sendiri untuk di WCVM dulu ya contoh misalnya ada misalnya ada kasus ucing flu dengan gejala bersin-bersin kemudian ingusan secara general kita punya obat-obat flu misalnya untuk kasus flu itu kita bisa menggunakan herkasan atau misalnya menggunakan antibiotik antibiotik dosis iklin atau amoksilin seperti itu dan itu bisa general diberikan sama untuk kasus yang misalnya di dalam dia lebih memandang kepada kasus flu-nya kalau di DCVM itu dia sifatnya lebih individual jadi sama-sama flu tapi akan dianalisa lagi yang satu mungkin kondisinya demor tinggi yang satu kondisinya misalnya yin atau yang nya itu akan lebih spesifik tidak dari karakternya juga jadi dengan kasus yang sama pengobatan berbeda untuk diagnosa sendiri tadi kalau untuk di WPM itu kan tesnya itu menggunakan radiologi kemudian cek tarah atau misalnya urinalisis seperti itu nah untuk di DCVM untuk cek misalnya hewan ini sakit apa kita memang yang pertama dilakukan dengan pangkasi denyut nadi kemudian juga ada di akumot istilahnya titik-titik su nah setelah hasil pemeriksaan biasanya WPM itu kan akan merekomendisikan pembedahan atau surgery misalnya kemudian juga apa pemberian antibiotik atau steroid kalau di kalau di DCVM itu pengobatannya menggunakan akupuntur herbal tuina dan ada diet modifikasi diet di BPM juga ada cuma nanti untuk di DCVM itu untuk terapi makanan juga disesuaikan dengan karakter si hewan apakah karakter si hewan itu sifatnya yang atau yin itu nanti memperluarkan terapi makanan yang diberikan kemudian untuk DCVM sendiri karena dia pertama dia perawatannya non-invasif perawatan non-invasif dan memang lebih sering digunakan untuk kasus kronis kalau di WFM ini kan gini untuk kasus akut misalnya hewan cedera misalnya fraktur memang tindakannya harus gini dulu surgery dulu setelah itu maintenance nah terkadang pada kasus fraktur aja tidak cukup dengan dioperasi ada fungsi syarab yang lemah mungkin ada fungsi otot yang lemah nah pada saat itu ketika ada kondisi seperti itu apabila hewan diberikan anti pengobatan terus menerus akhirnya bisa menyebabkan terjadi mungkin bisa jadi gangguan fungsi hati akibat hati menetralisir obat terlalu lama nah sehingga untuk kasus akut western medicine sering sering digunakan tetapi untuk kasus kronis disinilah diperlukan adanya kombinasi pengobatan jadi untuk kasus kronis bisa digunakan PCVM karena untuk efek sampingnya relatif lebih kecil dibandingkan WVM untuk kasus akut sendiri untuk WVM sendiri pencegahan penyakit bisa dilakukan dengan melakukan meditasi atau misalnya vaksin tahunan secara rutin kalau di PCVM itu dengan dari diperhatikan dari awal dari makanannya kemudian juga dari disini saya menulis cibung itu istilahnya ada ada olah-olah olahraga atau semacam exercise seperti itu ya kemudian juga ada semacam meditasi ada olah tubuh gitu untuk mengalirkan energi nah itu tapi disini tidak bisa dilakukan di hewan jadi makanya di aku pun ter di hewan untuk tindakan sementara ini aku pun ter herbal tuina dan diet kita belajar dulu tentang konsep dasar dari PCVM itu sendiri traditional Chinese veterinary medicine bahwa pengobatan di China itu didasarkan pada filsafat daoisme dimana filsafat ini menganggap bahwa tubuh itu merupakan bagian mikroskopik dari jagad raya sehingga hukum dan kekuatan kosmik yang mengatur dunia luar itu juga mengatur bagian tubuh bagian internal tubuh dan energi kehidupan atau Qi yang merupakan kekuatan alam semesta juga akan mengendalikan mengendalikan tubuh juga apabila terjadi gangguan Qi nya gangguan energinya disitulah bisa menimbulkan penyakit nah untuk filsafat daoisme ini yang mungkin sebelumnya kita sudah pernah mendengar juga istilah yin yang ya teori yin yang teori yin yang dan teori lima unsur dari teori yin yang itu misalnya kekuatan yang sebetulnya kekuatan berlawanan tapi mereka saling saling mensupport misalnya belak terang panas dingin seperti itu nah untuk teori lima unsur sendiri disini masyarakat Cina puno pada saat itu melihat pergantian musim dari pergantian musim itu mereka melihat perubahan fenomena alam misalnya kalau misalnya musim semi pada saat itu naman tumbuh warna hijau jadi disitu dianaligikan dengan warna kayu nah kemudian dianaligikan ke tubuh misalnya hijau yang warna hijau kan kayak goldbladder gitu nah jadi kayu terus jago berdar liver kemudian disimpulkan gitu apabila terjadi suatu penyakit itu bagi PCVM dipahami sebagai ketidakseimbangan tubuh dan ini sudah merupakan hasil diagnosa melalui identifikasi dari pola-pola yang terjadi makanya tadi kenapa sangat individual untuk PCVM itu sendiri terhadap mendiam suatu penyakit karena disini PCVM akan mempertimbangkan temperamen kalau di WFM itu kan tidak melihat temperamen si hewan pada saat kita keobatan kita hanya melihat misalnya hewan diare kita langsung mungkin kita berikan sepat hatinya tapi kalau PCVM kita akan melihat dulu temperamen si hewan ini apa nah temperamen ini nanti berhubungan dengan teori lima unsur jadi nanti ada di teori lima unsur ini ada hewan hewan yang mempunyai karakter seperti tipe kayu ada yang mempunyai karakter seperti tipe fire atau tipe api tipe tanah nah itu berbeda dari karakter tersebut kemudian juga DCVM mempertimbangkan jenis kelami misalnya hewan tua sama hewan muda kejadian ini produce atau akut hewannya tua atau muda seperti itu terus juga dari aktivitas lingkungan hewan nah bersama ini kemudian juga dengan tanda-tanda penyakit khusus lainnya sehingga pada saat melakukan pengobatan DCVM itu kita dianggap lebih holistik ya tiba-tiba dengan pengobatan untuk perindividunya nah ini teori yin yang dan teori lima unsur jadi dari teori lima unsur ini ada tipe kayu tipe api tipe tanah terusnya juga metal dan water tipe air dan ini semuanya lima unsur ini dia saling berhubungan saling mendukung saling support apabila ada satu matian yang berlebih akan di disini nanti ada hubungan antar apa namanya itu ada hubungan yang sifatnya dia saling mendukung ada hubungan saling antar editasi jadi ketika terlebih dia akan mengurangi gitu ini akan apa namanya nanti bisa dipelajari lebih lanjut kalau kita belajar lebih dalam ya kemudian seperti di awal bahwa aku punter itu adalah cabang dari TCPM jadi di di TCPM itu ada empat cabang pengobatan kalau di manusia itu di TCM itu ada delapan cabang di di manusia sendiri ada apa namanya itu ada aku punter moksibasi kemudian herbal terusnya diet juga terus ada tuina ada massage kemudian ada meditasi tapi kalau di kalau di aku kuntur hewan apa namanya kalau di TCPM tradisional veterinary medicine itu ada ada aku punter ada herbal ada diet sama tuina pada awalnya ada lima yang meditasi tadi tapi kalau hewan tidak bisa melakukan jadi akhirnya dikeluarkan sehingga hanya ada empat nah untuk aku punter sendiri adalah sistem perawatan yang melibatkan titik jadi kita masimulasi suatu titik titik aku kuntur dengan cara memasukkan yarung dalam titik tersebut dan biasanya terletak di sepanjang saluran meridian disini saya saya sampaikan biasanya karena titik aku kuntur itu tidak hanya berada dalam saluran meridian ada yang berdiri sendiri single ada yang single seperti itu nah untuk herbal sendiri jadi pengobatan herbal menggunakan bahan-bahan herbal di Chinese medicine itu dia punya Chinese herbal materia medica disitu ada apa namanya ada banyak sekali daftar obat-obatan yang baik itu dikombinasikan atau diformulasikan tertentu untuk mengembati pola penyakit tertentu kemudian ada terapi diet makanan jadi contohnya misalnya ada itu untuk pemberian makanan itu melihat dari edasi dari simpan makanan itu sendiri disesuaikan dengan diet masing-masing hewan misalnya contohnya untuk ada beberapa makanan yang sepatnya dingin kemudian diberikan kepada untuk kasus-kasus yang kondisinya panas ekses ekses panas gitu kemudian yang keempat yang keempat ini adalah tuina tuina itu bentuk massage ya bentuk ini saya kasih contoh ini tidak bisa dibuka ternyata untuk tuina sendiri itu jadi seperti tijak medis ya yang diterapkan pada akuputur dan meridian tujuannya adalah untuk meningkatkan sirkulasi energi contohnya misalnya dulu mungkin di ini ya di di daerah-daerah gitu masih kita masih suka istilahnya skrokan ya apabila masuk angin nah kenapa sembuh pada saat itu kan orang-orang dulu tidak tahu tentang ilmu akupuntur tapi mereka telah mempraktekan ini apa namanya sih ilmu akupuntur itu sendiri dengan tuina ini dengan tijak di titik-titik akupuntur di daerah sepanjang tulang belakang saya masuk ke sejarah akupuntur ya jadi pada saat itu di 8000 tahun yang lalu akupuntur itu sudah dilakukan oleh masyarakat Cina kuno menggunakan jarum jarum yang terbentuk dari logam dia bentuknya yang bagian kejung bawah ini lancip lancip tajam bagian atasnya agak membentuk usur dan ini digunakan untuk memecah akses memecah akses juga memstimulasi area sekitar muka tersebut waktu itu ini ditambahkan biensi nah ini kemudian di pada zaman dinasti sal itu ada 9 jenis jarum akupuntur yang terbuat dari bentuk logam disini bentuk-bentuk dari ujung jarumnya ada yang berbentuk mata panah bundan ada juga yang tumpul ajam ada yang berbentuk pedang ada juga berbentuk bulat panjang kemudian ada yang sudah mau ajirupai jarum kemudian disini ada yang lebih panjang dan ada yang juga yang lebih besar nah untuk akupuntur pada hewan sendiri sebetulnya sudah apa namanya sudah sudah dimulai juga di tahun 2696 Maseki waktu itu ada namanya dokter hewan bernama Masi Wang Masi Wang yang sangat terkenal dalam mengembati kuda disini ini adalah tulisan Cina yang ditemukan yang ditulis di apa di tulang di tulang di tulang di tulang disitu menjelaskan tentang teknik operasi dan kastrasi pada hewan dan disitu juga dijelaskan tentang penggunaan jarum akupuntur dan pisau tumbuh di di zaman di zau juga sudah ada sejumlah dokter hewan yang hidup ada zau Boleh Walyang, yang terkenal di sini adalah Boleh dengan bukunya yang bernama Boleh Zenjing, Canon Boleh of Acupuncture. Jadi buku ini adalah buku teks akupuntur yang pertama. Pada saat itu dijelaskan tentang buku ini oleh Lisi dalam buku Simbu Anjiji yang merupakan koleksi pengobatan pada kuda. Di Simbu Anjiji itu dikatakan hal pertama dan yang paling penting untuk melakukan perawatan akupuntur adalah mengetahui lokasi titik. Tangan kiri merama titik, tangan kanan memegang nyarung. Buku ini sudah memuat 77 titik akupuntur pada kuda. Kemudian di tahun 1608 Masehi, juga sudah ada juga yang memuat tentang risalah terapi kuda yang ditulis oleh WB Nguan. Buku ini juga telah memberikan, menginformasikan tentang adanya populasi herba, titik akupuntur, dan teknik stimulasi. Dan sudah memuatkan 159 titik akupuntur pada kuda dan 33 titik akupuntur pada sapi. Ini akupuntur veteriner di Eropa. Sebelum akupuntur veteriner, jadi masuknya akupuntur di Eropa itu juga baru tahun 1582 Masehi, yaitu di Inggris, di Perancis, dan di Inggris tahun 1676, di Amerika Utara tahun 1800. Nah, untuk akupuntur veteriner sendiri, itu di Amerika Utara dengan diderikannya AIFAS, ya, International Veterinary Acupuntur Society di YUSA tahun 1974. Kemudian, CI Institute sendiri itu sudah ada sejak tahun 1996. Di Indonesia, bekerjasama dengan CI Institute, Dr. Tata membuat kursus di CPM yang pertama, buatulah saya ikut di sini, dan di tahun 2017 terbentuklah ADHPT CI. Untuk di Indonesia sendiri, akupuntur itu, ya itu sebelumnya, sudah ada juga akupuntur yang kita mengindu ke akupuntur manusia pada saat itu, setelah itu, kita mempraktekannya ke hewan, dengan adanya CI Institute, sudah ada program tersendiri yang memang mempelajari akupuntur, khusus hewan. Ini data di tahun 2015, pada saat saya seminar, ya, pada saat itu, Dr. CI menginformasikan tentang adanya grafik yang sangat signifikan, meningkat, bagi lulusan-lulusan veterinary akupuntur di USA, Eropa, Taiwan, Australia, dan kalau yang saya lihat sendiri, di Indonesia juga sekarang sudah sekitar lima kali sudah dilakukan akupuntur, apa namanya, continuing education small animal akupuntur oleh CI Institute. Jadi, jumlahnya sudah lebih banyak. Sekarang kita pelajari apa itu akupuntur. ada tiga faktor penting yang kita yang sangat berperanan, ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah titik akupuntur. Kemudian yang kedua, metode stimulasi. Yang ketiga, efek terapi. Untuk metode stimulasi sendiri, kalau saat ini metode stimulasi sudah macam-macam. Tidak hanya dengan menggunakan jarum, tapi sudah bisa dilakukan dengan elektroakupuntur, terus akuakupuntur, bisa juga dengan laser akupuntur, inframerah, jadi sudah macam-macam. Nah, jadi akupuntur itu dengan menusukan jarum kepada titik akupuntur, dari situ terjadilah perubahan fisiologis. Nah, untuk perubahan fisiologis sendiri, itu macam-macam. Ada yang menghasilkan endorphin, endorphin itu untuk menghilangkan rasa sakit, kemudian juga ada tergantung dari titik yang kita yang kita stimulasi. Contoh di sini, misalnya, contoh misalnya di sini titik LI4. LI4 itu posisinya ada di antara jempol dan telunjuk ya setelah cuh, setelah cuh itu sekitar setelah jempol. Setelah jempol dilakukan antara jari telunjuk dan jari jempol. Titik itu adalah titik LI4. Dia sifatnya seperti analgesik. Jadi, kalau misalnya ditusuk di titik tersebut, itu akan menghilangkan rasa nyeri. Nah, jadi dia akan menghasilkan endorphin menghilangkan rasa sakit. Kalau misalnya di titik yang ditusuk adalah HT7 ya, HT7 itu sifatnya seperti jazepam, bisa mengurangi insomnia. Seperti itu. titik akupuntur sendiri adalah kalau istilah cilanya shu-shu yaitu mengangkut shu itu mengangkut, mendistribusikan, berkomunikasi. Jadi, istilahnya seperti kalau kita gambarkan titik akupuntur itu dia mempunyai satu saluran, saluran yang dimana ketika dirangsang titik itu akan berjalannya suatu energi di saluran tersebut. Nah, membedakan antara titik akupuntur dengan area yang bukan titik akupuntur ya, itu jadi kita bisa merasakan seperti ada lekukan, seperti ada lekukan atau ada depresan, ada lubang. Nah, di lubang tersebutlah bisa posisinya itu di kulit, bisa posisinya di fasia, bisa di otot, yang satu titik akupuntur itu bukan cuma isinya syaraf, tetapi berisi pemuluh darah, saluran getah bening, jaringan ikat, dan selmas. Sehingga ketika titik akupuntur dirangsang, itu akan menyebabkan ter, apa namanya, akan menyebabkan peredaran darah menjadi lancar, kemudian juga mengembalikan fungsi syaraf, seperti itu. Kita bisa mengetahui apakah, misalnya kita pada saat kita mau menusuk, pada saat kita mau menusuk itu, kita ingin mengetahui apakah itu titik akupuntur atau bukan. Yaitu dengan cara ada istilahnya alat yang dinamakan akupointevector yang dihubungkan dengan arus listrik. Jadi, pada saat alat tersebut ditusuk, diletakkan ke area titik akupuntur, dia akan memberikan respon. Tapi kalau misalnya buka titik akupuntur, dia tidak akan memberikan respon apa-apa. Sama hanya dengan ketika kita melakukan tindakan elektroakupuntur, ya. Kalau misalnya posisi jarum yang kita pasang itu tepat, maka si aliran akan terasa ada getar. Seperti itu. Untuk titik akupuntur sendiri dinamakan dengan channel misalnya nanti ada sistem Meridian, di situ ada jumlahnya berapa dan masing-masing ada nomornya. Dan disini sistem Meridian itu adalah kayak semacam peta ya. peta yang menghubungkan titik satu dengan titik yang lainnya dimana disini berjalannya aleransi. Contoh misalnya LU. LU itu awal LU itu bawa ulang ya untuk paru-paru. Dia dimulai dengan di dekat area skapular itu dan terakhir di terjunjuk ya. Nah itu untuk LU itu fungsinya untuk disini kalau misalnya untuk ada titik-titiknya yang untuk misalnya untuk batu LU7 misalnya untuk kasus batu. nah terus ada 14 Meridian utama yang harus dihafal sebetulnya untuk yang mempelajari aku puntur disini ada lung 9 ada heart pericardium spleen liver kidney CV kemudian ada small intestine triple hitter stomach wall bladder bladder dan government vessel nah mengenai metode untuk pemberian rangsangan dari titik aku puntur itu sendiri selain dengan istilahnya kalau aku puntur hanya dengan jarum istilahnya dry middle itu kita bisa melakukan elektro aku puntur jadi si jarum itu dihubungkan dengan alat elektro aku puntur kemudian diberi rangsangan listrik nanti tergantung berapa frekuensi kemudian juga amplitudonya berapa tergantung kasus yang sedang diobati nah untuk aku puntur contohnya ada misalnya pada kasus ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita bisa menyuntikan obat misalnya vitamin B12 pada titik ST36 ST36 itu titik aku puntur yang ada di dekat kresta tibia dilakukan dekat kresta tibia gitu nah itu terjadi untuk meningkatkan naksumakan kemudian juga memperbaiki sistem humoral sistem hormonal seperti itu ada juga untuk kasus misalnya lusasiopatela lusasiopatela juga dengan memberikan injeksi glukosa yang dicampur dengan lidokain gitu untuk ditusukan ke titik aku puntur kemudian ada juga istilahnya maksibasi maksibasi itu dengan menggunakan pemanasan ini macam-macam ada yang menggunakan jahe panas tapi ada juga yang menggunakan moksak semacam semacam seperti cerutu bisa berbentuk batang bisa berbentuk serbuk nah ini kemudian dibakar dan digunakan untuk menghalatkan titik aku puntur misalnya ini kasus maksibasi maksibasi ini kita bisa pakai untuk kasus-kasus misalnya hewan mengalami yin ekses atau misalnya dia terlalu dingin atau hipotermi seperti itu kemudian juga ada metode stimulasi yang menggunakan implant implant contohnya seperti ada semacam magnet yang ditanam di titik aku puntur selain itu juga ada laser aku puntur kadang misalnya contoh hewan itu terutama kucing kucing itu untuk dipasang jarum itu tidak semua kucing kooperatif tergantung dari karakternya contohnya untuk karakter tipe kucing yang tipe wood wood itu apa wood itu tipe kayu tipe kayu itu dia sifatnya itu agresif agresif dominan kemudian kalau misalnya sakit itu galak barang-barang seperti itu jadi untuk dipasangkan titik aku puntur mungkin tidak bisa banyak jarum yang dipasang atau bahkan bisa sekali pasang lepas lagi semua nah untuk itu akan lebih efektif pengobatan aku punturnya dengan menggunakan laser gitu jadi tinggal ditempel saja lasernya di titik aku puntur terus kita ukur berapa yul yang akan kita berikan disitu bisa 0,4 0,5 kemudian untuk dianjing mungkin 1 yul tergantung dari kasusnya juga nah yang diharapkan dari efek dari pemberian aku puntur itu yang pertama menghilangkan rasa sakit yang kedua untuk mensimulasi sistem syarat mengatur sistem imun juga sistem reproduksi ini juga efek lain dari penggunaan aku puntur jadi contoh misalnya gini kalau ada kasus demam kita bisa menggunakan titik aku puntur di daerah apa namanya itu daerah middle antara sertebre ke 7 dan torakali 1 serte talis ke 7 dan torakali 1 disitu kemudian bisa juga di ujung telinga di ujung telinga itu juga tujuannya untuk menurunkan demam kalau untuk kasus regulasi gastrointestinal misalnya hewan diare diare atau muntah untuk kasus muntah kita bisa menggunakan titik ada namanya PC6 PC6 posisinya di bagian medial dari ini dari kaki depan bagian medial dari kaki depan nah itu bisa digunakan untuk menghentikan bisa untuk menghentikan muntah ada lagi untuk regulasi tekanan darah menghilangkan stres mencegah penuaan dan meningkatkan performa ini beberapa kasus-kasus akupuntur yang bisa di beberapa kasus-kasus yang bisa ditanggungi dengan akupuntur yang pertama itu nyari akut ataupun kronis seringnya kejadian-kejadian misalnya cedera cedera membaik fraktur ataupun cedera ini ya cedera otot seperti itu kemudian gangguan neurologis misalnya apa namanya itu epilaksi seizure kemudian juga bisa kasus-kasus yang paralisa pertama paralisa yang lebih sering kemudian untuk kasus dermatologi otomatologi nah ini nanti saya akan jelasnya lebih lanjut untuk gangguan muskuloskeletal atau gangguan kepincangan jadi kalau untuk misalnya ada untuk sakit leher ya nyari leher ataupun contohnya ada kasus IVDD intern vertebral disis kalau itu berhubungannya dengan syarab ya kalau untuk muskuloskeletal itu misalnya ini PDD kemudian juga ada tadi luksasio patela dimana tendon apa namanya ligamen patelanya bergeser ya nah itu bisa dibantu dengan akupuntur tapi memang tergantung grade-nya kalau misalnya grade 1 grade 2 itu masih masih bisa dengan akupuntur tanpa harus dioperasi tanpa harus dioperasi ya terus juga untuk muskuloskeletal ini sendiri tujuan apa apa namanya dari akupuntur itu yang kita harapkan yang pertama tadi lepasnya endotry itu kan untuk melindungi latar asa sakit kemudian juga mengurangi kejar otot mengurangi respon peradangan karena tadi ketika respon akupuntur itu kan dia melancarkan peredaran darah jadi mengaktifkan peredaran darah disitu untuk proses ini persembuhan peradangan nah untuk dermatologi sendiri memang ada kasus-kasus seperti gatal kemudian potifis trauma bengkak seperti itu nah jadi efek akupuntur bisa mengurangi kelus mengurangi rasa gatal kemudian juga bisa untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan perusahaan jadi Terima kasih. 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 Terima kasih.